Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel ilmu pengetahuan umum Di sini saya akan membahas satu tanaman yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi Nah tanaman itu adalah kemangi Kemangi adalah tanaman yang dapat kalian temukan di mana saja Maupun di kebun atau di pinggir jalan Tanaman ini tumbuh di tempat terbuka maupun agak teduh dan tidak tahan terhadap kekeringan Tumbuh kurang dari 300 mm di atas permukaan laut Tanaman kemangi diketahui berasal dari daerah tropis Asia dan kepulauan di daerah Pasifik Pertama kali ditemukan dan diolah di India Kini tanaman ini tersebar luas di Asia, Amerika, Tengah, dan Selatan Kemangi memiliki banyak kandungan kimia yang dikenal dapat mencegah berbagai macam penyakit Kemangi memiliki banyak kandungan nutrisi penting bagi tubuh Berikut manfaat yang dapat Anda peroleh dari rutin mengonsumsi kemangi Kemangi dapat mengurangi demam karena flu Tapi di sisi lain, kemangi mempunyai efek samping yang bisa dibilang lumayan berbahaya Beberapa efek samping tahun kemangi jika dikonsumsi secara berlebihan Antara lain dapat menyebabkan pusing, mual, dan muntah Nah itu tadi hal yang harus kalian perhatikan nih Bagi kalian yang suka banget sama kemangi Konsumsi daun kemangi dengan secukupnya saja ya teman-teman Nah teman-teman disini saya akan menjelaskan Ciri-ciri dari tanaman kemangi nih guys Tanaman kemangi memiliki daun yang panjang Berbentuk taji atau bulat telur Berwarna hijau muda Dan berbau harum Ujung dari daun kemangi ada yang tumpul dan juga ada yang tajam loh teman-teman Memiliki panjang mencapai 5 cm Daun kemangi juga memiliki permukaan yang bergerigi Dan ada juga yang rata loh Manfaat daun kemangi selanjutnya Juga berhasil untuk menangkal jamur penyebab keputihan pada wanita Karena kandungan senyawa eugenol di dalamnya Untuk mendapatkan manfaat tersebut Kamu bisa mengonsumsi daun kemangi saat makan dan daun kemangi segar sebagai lalapan secara rutin Daun kemangi sudah bisa dipanen pada usia 25 hari sejak awal ditanam Setelah itu tanaman bisa dipanen sekali lagi daunnya jika sudah berusia 2 bulan Kemangi tidak bagus lagi untuk dipanen daunnya karena telah tua dan keras Kemangi terdiri dari 2 jenis yaitu asian basil dan mediterranean sweet basil Jenis yang pertama memiliki batang tanaman yang berambut dengan daun dan bunga yang berwarna merah muda Sedangkan mediterranean sweet basil memiliki daun berwarna hijau dengan batang tanaman yang juga berambut Apa khasiat daun kemangi? Daun kemangi adalah salah satu makanan yang dapat mengurangi masalah stres Untuk mengurangi stres, dianjurkan untuk mengunya 10 hingga 12 lembar daun kemangi setiap hari Kunya kemangi 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang baik Hanya dengan 100 gram kemangi akan membantu meningkatkan kesehatan mata Keren bukan? Nah pertanyaannya, bolehkah kita makan daun kemangi dengan mentah? Banyak yang belum tahu bahwa daun kemangi mengandung vitamin A yang mampu menjaga kesehatan mata Cara mengonsumsinya adalah dalam bentuk minuman atau dapat juga dimakan mentah bersama nasi Bagaimana cara mengonsumsi daun kemangi? Anda rebus daun kemangi dengan air secukupnya sampai mendidih Anda minum air rebusan kemangi saat hangat Cara lainnya, Anda bisa mengonsumsi daun kemangi tersebut secara langsung Nah sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Ilmu Pengetahuan Umum Agar kalian dapat informasi menarik tentang seputar alam sekitar Dan jangan lupa tulis di kolom komentar requestan kalian ya Agar kita sama-sama belajar tentang apa yang berada di alam sekitar kita Apakah menanam kemangi dari batang itu bisa? Nah jawabannya, bisa teman-teman Kalian bisa menanam kemangi dengan cara yang sangat mudah Kalian bisa menanam kemangi mulai dari pipit atau dari bijinya Berapa lama biji kemangi bisa tumbuh? Berapa lama biji kemangi bisa tumbuh? Bibit kemangi yang telah ditanam berumur 3 atau 4 hari setelah disebar Bibit kemangi yang telah ditanam berumur 3 sampai 4 hari setelah disebar Benih kemangi akan mulai berkecambah Dan jika telah memasuk ke minggu keempat sampai kelima Tanaman kemangi sudah memiliki akar yang kuat untuk dipindahkan ke lahan penanaman Dan berapa lama kemangi berbuah? Proses panen daun kemangi setelah menunggu sekitar 50 hari Daun kemangi sudah siap dipetik atau dipanen Kamu disarankan memetik daun-daun kemangi yang masih mudah Sama halnya seperti memetik pucuk daun teh Wah mudah sekali Dan apabila daun kemangi itu keriting Mungkin daun kemangi itu kekurangan nutrisi Kekurangan nutrisi adalah penyebab paling kecil kemungkinan timbulnya bintik hitam pada daun kemangi Tapi hal ini dapat menyebabkan daun menguning atau keriting Apakah kemangi bisa hidup di air? Nah jawabannya bisa teman-teman Jenis tanaman herbal ini cocok untuk ditanam dalam ruangan Kemangi menjadi salah satu tanaman herbal yang bisa ditanam di air Kemangi bisa hidup di air hingga sepanjang tahun Dan berapa lama kemangi bisa hidup? Daun kemangi sudah bisa dipanen pada usia 25 hari sejak awal tanam Setelah itu tanaman bisa dipanen sekali lagi daunnya Jika sudah berusia 2 bulan Kemangi tidak bagus lagi untuk dipanen daunnya karena telah tua dan keras Berapa kali cara menyiram tanaman kemangi? Dengan proses perawatan yang tepat Tanaman kemangi dapat tumbuh subur dan sehat Penyiraman tanaman dapat dilakukan pada pagi dan sore hari Tergantung dari kebutuhan tanaman Jika tanaman terlalu kering Anda bisa menyiramnya 2 kali sehari Jika tanaman masih lembab tidak perlu terlalu sering menyiram Dan kemangi perlu mendapatkan tambahan pupuk yang banyak mengandung nitrogen Seperti urea Unsur ini penting untuk merangsang pertumbuhan daun kemangi secara terus menerus Penumpukan pertama dilakukan saat tanaman berumur 3 minggu Penumpukan kedua saat tanaman berumur 5 minggu Nah, gampang banget kan? Dan apakah kemangi butuh sinar matahari? Nah, tanaman kemangi sangat suka cahaya matahari Jadi, sebisa mungkin letakkan di luar ruangan Sehingga bisa mendapatkan panas matahari langsung Perlakukan yang pasti agar tanaman kemangi tetap bisa tumbuh dengan baik Adalah dengan menyiram tanaman sehari sekali hingga tanah benar-benar basah Sehingga tidak kekeringan Nah, teman-teman Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan Tentang informasi menarik kemangi Apabila ada salah kata Atau ada kata-kata yang menyinggung kalian Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh